Alhamdulillah ada informasi yang sangat mengembirakan ya dimana Bansos PKH tahap 3 tahun 2023 saat ini mulai dicairkan secara merata di berbagai daerah saat ini diketahui Bansos PKH tahap 3 itu sudah mulai disalurkan secara merata melalui 3 bank himbara ini berikut juga saya akan informasikan nominal uang bantuan PKH tahap 3 yang dicairkan untuk alokasi 2 bulan saja yaitu Juli dan Agustus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT channel yang khusus memberikan informasi Bansos baik PKH, BPNT, bantuan PIP dan sebagainya apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua nah para KPM PKH dan BPNT dimanapun kalian berada semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan rejekinya perlu diketahui saat ini tidak sedikit KPM yang sudah melakukan pengecekan rekening secara berkala melalui ATM maupun agen terdekat nah selain itu perlu diketahui juga bagi para KPM PKH dan BPNT bahwa pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menerapkan aturan yang terbaru terkait pencairan Bansos PKH di tahap 3 ini dan juga untuk tahap selanjutnya nah jika pada pencairan PKH tahap yang kedua Bansos PKH itu masih dicairkan secara triwulan atau per 3 bulan namun untuk pencairan PKH tahap yang ketiga tahun 2023 ini Bansos PKH itu dicairkan per 2 bulan sehingga nominal uang bantuan PKH yang dapat diterima oleh para KPM di tahap yang ketiga ini tentunya berbeda dengan di tahap yang sebelumnya yaitu di tahap 1 dan tahap 2 nah berikut akan saya informasikan ya nominal uang bantuan PKH tahap yang ketiga yang dicairkan untuk 2 bulan saja Juli dan Agustus nah nominal uang bantuan PKH jika dicairkan hanya per 2 bulan untuk kategori anak SD ini hanya dicairkan 150 ribu rupiah nah kemudian untuk anak SMP sederajat uang PKH yang dapat diterima di tahap ketiga ini yaitu hanya 250 ribu rupiah saja sedangkan bagi para KPM yang memiliki kategori anak SMA sederajat ini jika dicairkan 2 bulan di tahap yang ketiga ini dapatnya hanya 333 ribu 33 rupiah saja berikutnya untuk kategori ibu hamil atau bumil nah ini akan dapat 500 ribu rupiah karena dicairkan hanya untuk 2 bulan saja kemudian bagi para KPM PKH BPNT yang memiliki kategori anak usia dini ini hanya akan dapat 500 ribu rupiah saja untuk alokasi 2 bulan selanjutnya yang keenam untuk kategori lanjut usia atau lansia ini hanya akan mendapatkan 400 ribu rupiah saja alokasi 2 bulan ya dan yang terakhir untuk kategori disabilitas berat ini hanya akan mendapatkan bantuan PKH 400 ribu rupiah untuk 2 bulan selanjutnya bank himbara mana saja yang sudah melakukan pencairan uang bantuan PKH tahap 3 nah penting untuk diketahui bagi semua KPM saat ini terpantau pencairan bansos PKH tahap 3 sudah mulai dicairkan secara merata di berbagai daerah sudah banyak sekali para KPM di berbagai daerah yang melaporkan struk pencairan PKH tahap 3 kepada para pendamping maupun melalui medsos nah seperti ada KPM yang melaporkan adanya saldo yang masuk di kartu KKSnya barusan saya cek saldo PKH sudah masuk komponen anak SD dan SMP ada saldo yang masuk 400 ribu rupiah untuk KKS Bank BNI Cibaduyut nah selanjutnya ada juga yang cair ya untuk bantuan BPNT atau sembakonya Sumatera Utara khususnya Kabupaten Batubara sudah cair hari ini BPNT Bank Mandiri ini punya saya no hoax ada saldo yang masuk 400 ribu rupiah di kartu KKS BPNT untuk Bank Mandiri nah berdasarkan informasi yang sudah masuk dan struk pencairan dari para KPM diketahui bahwa saat ini diketahui bahwa saat ini terdapat 3 bank penyalur atau bank himbara yang sudah melakukan pencairan secara merata selanjutnya perlu diketahui oleh para KPM semua bahwa pencairan Bansos PKH tahap yang ketiga alokasi Juli dan Agustus 2023 ini sudah mulai disalurkan ya melalui kartu KKS Bank BRI, BNI dan juga Bank Mandiri jadi bagi para KPM yang kartu KKSnya Bank BSI ini harap bersabar ya Insya Allah tidak lama lagi juga akan ikut cair juga akan ikut dicairkan uang PKHnya namun demikian perlu diketahui jika proses pencairan Bansos yang sedang dilangsungkan ini oleh Kemensos ini dilakukan secara bertahap akan ada beberapa termin pencairan bagi para KPM yang terdaptar penerima Bansos dan pencairannya melalui kartu KKS Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri ini dapat segera melakukan pengecekan ya untuk melakukan cek rekening secara berkala nah sementara itu apabila terjadi masalah dan kendala yang dihadapi oleh para KPM terkait proses pencairan PKH dan juga BPNT para KPM dapat segera menghubungi para pendamping setempat untuk dilihat apakah namanya itu masuk dalam SP2D atau tidak nah demikianlah informasi mengenai pencairan Bansos PKH tahap 3 yang sudah mulai dicairkan secara merata ya melalui Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya dan like-nya jika dirasa bermanfaat nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh